Intro Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri Tentunya sekarang kita masih akan ngebahas tentang Film-film favorit yang layak banget buat kita bahas bersama Di video kali ini melanjutkan di video sebelumnya Kalau di video sebelumnya kita udah Reaction trailer dari Loki Sekarang saatnya kita nge-breakdown Dan juga kita akan jelaskan beberapa Detail-detail yang kita temukan Dari sekedar 2 menit Koman 16 detik dari trailer Loki ini guys Serial Loki ini merupakan salah satu Project Marvel yang paling kita tunggu sejauh ini Dan sekarang sudah resmi serial ini Akan tayang di 11 Juni 2021 Di layanan streaming mereka Untuk latar waktu dari serial ini tepatnya berada Di tahun 2012, tepatnya setelah Para Avenger kembali ke masa lalu Untuk mengambil Tesseract dan sebagainya Tapi tiba-tiba terjadi insiden kecerobohan Antara Hulk, Tony Stark dan yang lainnya ini Akibatnya Tesseract ini Ada di tangannya Loki dan akhirnya mengakibatkan Loki ini kabur entah kemana Dan untuk mengetahui kemana saja Loki ini kabur Disinilah di seri Loki inilah kita akan mengetahuinya Lebih jauh lagi guys Secara keseluruhan memang titik masalah dari seri Loki ini Akibat kecerobohan para Avenger ini Yang lupa untuk membereskan permasalahan Kaburnya Loki ini Yang akibatnya membuat realitas alternatif ini Bercabang sampai belasan cabang Dan masalah bercabangnya realitas ini Harus dituntas ke online TVE dan juga Loki itu sendiri Sebenarnya memang alternatif yang bercabang ini Memang sempat disinggung di endgame ketika Hulk ini bertemu dengan Ancient One Disini guru dari Dota Strang tersebut mengatakan Kalau Avenger ini tidak benar jeli dan juga membuat kesalahan Maka akan menimbulkan banyak sekali realitas alternatif Bercabang dan ini akan membuat dunia kacau balau Pada dasarnya memang para Avenger yang gagal Mengamankan Tesseract ini Akhirnya menciptakan realitas alternatif Yang tidak dapat dicegah oleh Avenger itu sendiri Bahkan Steve Rogers ini tidak punya tugas Untuk mencegah Tesseract Loki tersebut Karena memang Steve Rogers ini taunya adalah mengembalikan semua Infinity Stone Ataupun barang-barang lain yang dibawahnya saja Tapi tidak dengan apa yang dilakukan oleh Loki Tapi terlepas dari semua itu Memang apa yang dilakukan oleh Avenger untuk kembali ke masa lalu ini Jelas ada sebab akibatnya Dan salah satu akibat itu tentu saja terdapat di series Loki ini guys So sekarang mari kita fokus untuk nge-bredon trailer terbaru dari Loki Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja inilah beredon trailer dari Loki Di scene pertama dari trailer ini kita langsung dipilihkan bagaimana tentara TVA Langsung menangkap Loki yang di versi tahun 2012 Yang ternyata juga masih menggunakan baju di Avenger Endgame Kemungkinan besar TVA ini sudah sangat cepat untuk tahu Kalau Loki ini kabur dari realitas lain Dan menyebabkan banyak sekali realitas alternatif bercabang Akhirnya TVA ini mengambil langkah cepat untuk menangkap Loki secepatnya Tapi ternyata walaupun langkah TVA ini sudah cepat Tetap saja realitas alternatif lainnya tetap muncul secara otomatis Berlanjut ke scene selanjutnya Di sini masih memilihkan Loki di bawah lay tentara TVA Untuk menuju ke ruang tahanan Tapi di sini kita benar-benar gagal fokus Di ruangan aula pertemuan ini Kita melihat ada sosok Skrull Yang ada di ruangan lingkaran pertemuan tersebut Sejauh ini kita tidak tahu pasti apakah Skrull ini juga ditangkap Akibat mengacaukan realitas Atau mungkin Skrull ini merupakan agen yang membantu TVA juga Kita tidak tahu Yang jelas di sini kalau kita melihat Di sini tangan dari Skrull ini tidak terikat Jelas dia ini salah satu orang yang akan membantu TVA juga Dalam membuat kestabilan realitas yang ada di multiverse Marvel ini Sejauh ini kalau kita melihat bagaimana Skrull ini selalu muncul di film-film Marvel Dan juga memiliki anil yang cukup penting Kemungkinan besar Marvel yang sedang menyusun sebuah film seperti yang ada dalam komik Yaitu Skrull Invasion Semoga saja ke depannya ya guys Di scene selanjutnya kita langsung diperlirkan sosok Loki ini Sudah menggunakan baju tahanan TVA Dan di sini ia sedang menghadap seorang jaksa Dan ternyata jaksa ini bernama Judge Renslayer Ternyata Judge Renslayer versi MCU ini diperankan oleh artis bernama Gugum Batarau Kalau di dalam komik jelas nama ini sudah tidak asing lagi guys Nah Renova Lexus Renslayer ini merupakan seorang putri di abad ke-40 Dan perlu kalian ketahui juga Ternyata Renslayer ini sangat dekat dengan sosok Kang The Conqueror Kang The Conqueror juga Renslayer ini bisa dibilang pasangan kekasih Karena memang Kang The Conqueror ini sangat tertarik dengan Renslayer Sehingga membawa Renslayer ini menuju ke berbagai universe Ataupun menggunakan mesin waktu Kalau kita melihat bagaimana karakter Kang ini akan hadir di Ant-Man Quantum Mania Jelas nantinya Renslayer ini akan terus muncul di film film MCU masa depan Dan ini sangat menarik untuk kita menantikannya guys Beralih ke scene selanjutnya Kita disini langsung diperlihatkan bagaimana suasana markas dari TVA Disini kita lagi-lagi diperlihatkan bagaimana megahnya 3 patung raksasa Banyak sekali teman-teman yang bertanya patung siapa ini sebenarnya Sebenarnya patung ini merupakan patung penjaga waktu Jelas karena memang di TVA ya guys Tapi memang pertama kali diperkenalkan di komik Ini tepatnya di tahun 1970-an Awalnya diceritakan kalau penjaga waktu ini merupakan 3 makhluk Yang memiliki kekuatan seperti dewa Dan juga mampu menangkap siapapun yang melanggar Dan juga membuat kekacauan waktu di seluruh multiverse 3 sosok penjaga waktu ini diciptakan oleh Direktur TVA itu sendiri yang bernama Hiu Remains Maksud dari penciptaan 3 sosok ini gunanya untuk Memantau seluruh aktivitas waktu multiverse 24 jam tanpa henti Selanjutnya kita beralih ke adegan Morbius yang sedang mengintograsi sosok Loki Kalau kalian semuanya belum terlalu mengenal sosok Morbius-Morbius ini Kalau di komik, ia ini merupakan manajer dari TVA Tidak tahu kalau di MCU, jelas kalau di MCU Dia ini masih merupakan pegawai TVA yang sangat sibuk Terutama untuk menertibkan realitas-realitas alternatif yang tidak sewajarnya ada Karakter Morbius ini sendiri terkenal di komik setelah berani meminta pertanggung jawaban Fantastic Four Setelah Fantastic Four ini secara tidak sengaja melakukan kejahatan terkait dengan waktu Yang dapat mengubah kontiunitas dari waktu itu sendiri Dan kalau kita melihat bagaimana adegan mereka ini cukup dekat Memang disini kita jelas melihat Morbius ini sedang merekrut Loki Untuk memberatas Loki lainnya yang ada di 14 cabang dari realitas ini guys Selanjutnya kita beralih ke adegan di mana Loki, Mobius, dan juga prajurit TVA Sedang menuju ke realitas alternatif lain yang tercipta akibat ulah Loki Dari adegan ini, kita langsung mengetahui ternyata Loki disini disebut dengan varian Artinya kalau Loki ini disebut dengan varian, jelas variannya lebih dari satu Artinya akan ada Loki-Loki lainnya yang harus diberantas di dalam series ini nantinya Setelah kita hitung-hitung kemarin, kurang lebih ada 14 realitas alternatif yang tercipta Akibat cabangnya Loki di Avenger Endgame yang lalu Dan disini kita mengetahui ternyata TVA ini memilih satu varian untuk melawan varian yang lainnya Artinya disini jelas Loki akan melawan Loki yang lainnya Dan ini sangat mandarin untuk menantikannya di seriesnya nanti guys Sebelum kalian menyaksikan series dari Loki ini Perlu kalian ketahui dulu dan juga kalian tanamkan di benak kalian Loki yang ada di series ini bukanlah Loki versi sekarang Artinya versi yang mati melawan Thanos Jelas kalau Loki yang versi sekarang sudah mati di tangan Thanos Dan juga ia sudah dewasa dan juga menjadi lebih baik Dan membantu saudaranya yaitu Thor dalam memberantas kejahatan Disini ia lebih dewasa dan juga menjadi lebih baik pada intinya Nah untuk Loki yang ada di series ini merupakan Loki yang tumbuh di tahun 2012 Yang masih label dan masih jahat sejahat-jahatnya Disini kalian benar-benar diservis untuk memberikan sosok-sosok jahat dari seorang Loki yang sebenarnya Yang selama ini benar-benar tidak mendapatkan fokus yang lebih banyak lagi di film-film MCU Nah tugas TV dan juga Loki jelas untuk masuk ke setiap cabang realitas untuk menghadapi Loki lainnya Di adegan selanjutnya tempat di adegan Loki yang memasuk ke realitas lain ini Kita juga melihat easter egg Roxanne Corporation Di dalam komik, Roxanne ini merupakan perusahaan energi yang jahat dan juga curang guys Sedangkan di MCU sendiri memang sering Roxanne ini menjadi easter egg saja Tapi memang perusahaan ini belum terlalu ikut berpengaruh di dalam tatanan dunia MCU Kalau kita kembali ke seri-seri Marvel sebelumnya Roxanne ini muncul di Clock & Dagger Dan asal mula munculnya kekuatan pahlawan Tenny Bowen dan juga Tyrant Johnson Berbeda dengan yang ada di dalam komik dan juga di seri Clock & Dagger Disini Roxanne justru menjadi mini market di realitasnya Loki Jelas disini menarik untuk kita menantikan apakah Roxanne ini memiliki andil yang cukup kuat Nantinya di seri Loki ini guys Kemudian adegan beralih dengan sangat cepat Disini kita diperhatikan bagaimana dunia realitas yang diciptakan oleh Loki ini silip berganti Dan yang pertama disini kita melihat ada realitas New York yang sangat hancur disini guys Disini kita melihat bagaimana Tower Stack Industry ataupun sekaligus markas Avenger ini hancur lebur Dan seolah-olah ini merupakan masa depan alternatif yang dilihat oleh Doctor Strange ketika ia sedang meramal di Infinity War Ternyata jelas Marvel sangat detail disini juga mempilihkan kepada para fans Beginilah keadaan kota New York dan juga seluruh dunia Kalau Thanos benar-benar berhasil mengalahkan para Avengers Beralih ke scene selanjutnya disini kita dipilihkan sosok varian Loki yang lainnya Yang sedang berada di dunia lain yang seperti sebuah tambang di sebuah gunung Dan juga disini kita melihat Loki sedang menghindari sebuah meteor yang sangat cepat menembak dirinya Di adegan selanjutnya kita melihat juga disini Loki ternyata sedang melawan TVA Dan juga kita melihat disini Loki sedang menghadapi Renslayer Jelas setelah kita selesai menyaksikan trailer dari series Loki ini Jelas hubungan kerjasama antara TV dan juga Loki ini benar-benar tidak berjalan dengan baik Memang sangat jelas kalau kita melihat bagaimana kelakuan Loki selama ini Benar-benar Loki ini tidak bisa dipercaya ya guys Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan lagi sosok misterius yang berkerudung hitam ini Banyak sekali yang menanyakan bahkan di trailer-trailer Loki sebelumnya Berbeda dengan trailer sebelumnya ternyata orang berkerudung hitam ini bisa menggunakan gerbang dari TVA Dan ini sangat menarik ternyata orang berkerudung hitam ini mengetahui slow blue dan juga rahasia dari TVA itu sendiri Nah bisa jadi orang yang berkerudung hitam ini merupakan varian Loki yang lainnya yang sedang melawan Loki dan juga TVA Di realitas alternatif yang lainnya disini kita melihat varian Loki yang lainnya lagi Ternyata berhasil mencapai cita-citanya selama ini yaitu menjadi raja dari Asgardian Sedangkan di scene selanjutnya kita melihat Loki dari varian lain sedang berada di lorong berwarna ungu Dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana lorong ini Beralih ke scene selanjutnya disini kita masih membeliarkan Loki varian lainnya Dan disini berbeda ternyata Loki disini menjadi presiden Dan ini sangat menarik karena memang presiden Loki ini sangat melekat sekali dengan pemilihan Ketika Trump ingin menjadi presiden di masa-masa yang lalu Disini kita melihat bagaimana para Sakarian ini sedang menodongkan senjata ke Loki Tapi terlepas dari semua itu jelas varian Loki yang satu ini juga harus dibusnahkan oleh Loki yang bekerja sama dengan TVA Di realitas alternatif lainnya lagi-lagi kita melihat sosok Loki varian lain yang ternyata menyamar sebagai DB Cooper Yang merupakan pembajak pesawat tahun 1971 yang sudah menyandra 747 sandra dan juga merampok uang sebesar 200 ribu dolar pada saat itu Dan ini merupakan kesan nyata dan ternyata Loki mengadaptasi cerita tersebut ke dalam realitas alternatifnya sendiri Berlanjut ke scene selanjutnya disini kita melihat varian Loki yang lainnya juga Ternyata Loki yang satu ini sedang berada di Formir Sejauh ini kita menduga ini di Formir ya guys Kalau kita melihat bagaimana suasana planetnya ini Sejauh ini banyak sekali teman-teman yang beri teori kalau wanita yang ditemui oleh Loki ini merupakan Black Widow Tapi jangan salah Black Widow di masa Avenger Endgame ini berambun panjang ya guys Bukan berambun pendek seperti ini Setelah kita teliti-teliti lagi dan juga melihat bocoran set shooting dari series Loki Ternyata orang yang berambun pendek ini adalah Lady Loki Coba kalian perhatikan set shooting yang bocor ini guys Jadi sejauh ini jelas tidak perlu diperdebatkan lagi Jelas wanita ini bukan Black Widow yang ada di Formir Tapi memang seorang Lady Loki yang nantinya juga memiliki peran-peran penting sepanjang plot cerita dari series Loki ini guys So sejauh ini itulah beberapa detail-detail menarik yang bisa kita temukan dari trailer terbaru dari series Loki ini Memang sejauh ini trailer Loki ini lebih banyak memberikan misteri daripada menjelaskan apa yang terjadi nanti di series Loki ini guys Tapi terlupa dari semua itu kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan aksi dari Loki ini Justru Loki melawan Loki Orang lecik melawan orang lecik Bagaimana jadinya Dan ini benar-benar merupakan salah satu series favorit Dallascreen Dan juga sangat kita nantikan nantinya di 11 Juni 2021 Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini Jika kalian suka dengan kata-kata seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila Dallascreen mengupload video setiap harinya Thank you guys